Jadi guys, untuk kamu yang mau upgrade Innova, Pajero, Triton, Mirage, Outlander, dan masih banyak mobil yang lainnya lagi, kalian lihat sendiri, untuk setirnya itu kombinasinya itu banyak banget dan ready stock semuanya ya. Dan barangnya itu Ori 100% Original, dilengkapi dengan SRS Airbag yang pastinya kita mengutamakan kenyamanan dan keamanan kamu selama berkendara. Hai Sobat S.K, thank you sudah ngerti video ini dan welcome back to Sinar Galaxy Variasi Channel nih guys. Untuk Sinar Galaxy pastinya selalu menghadirkan inovasi untuk aksesoris yang kekinian dan yang pastinya keren dan kece untuk mobil kamu serta membuat ganteng dan semakin cantik lagi untuk bagian interior dalam mobil kamu. Gak lain dan gak bukan yang bisa kalian ada di depan, disini aku punya koleksi stir yang pastinya membuat mobil interior kamu itu lebih kece lagi nih guys. Nah, gak nanggung-nanggung untuk semua stirnya ini merupakan koleksi terbaru, new collection, hot item yang paling banyak dicari. Jadi untuk kamu yang punya Innova lama, Pajero lama, Triton lama, mobil-mobil yang sudah jadul, bahkan mobil yang baru pun juga bisa upgrade stirnya menjadi stir-stir yang ada seperti ini nih guys. Aku bakalan tunjukin kamu satu persatu ya. Disini kita main dulu untuk yang di sebelah kanan. Disini aku punya stir untuk Innova Reborn tipe G. Untuk stir Innova Reborn tipe G ini cantik banget karena dia itu sudah dilengkapi dengan kulit. Terus kemudian untuk di bagian atasnya ada panel woodnya, warna coklatnya itu lebih ke arah burgundy ya. Jadi untuk warna coklatnya itu beda banget dari Innova yang lama. Kalau misalnya Innova yang lama, dia itu kan coklatnya itu agak serang. Kalau misalnya yang ini, dia menggunakan yang warna coklatnya itu coklat banget, kayak gitu ya. Jadi hampir ke arah-arah hitam gitu loh guys. Pokoknya ini coklat tua, dilengkapi dengan jahitan juga. Untuk jahitannya itu pastinya cantik juga. Terus kemudian dilengkapi dengan remote sharing. Nah, jadi untuk remote sharingnya ini berfungsi. Jadi kalau misalnya kamu punya Innova yang tipe lama, Innova yang tahun 2007, 2011. Atau yang Innova di bawahnya, yang sebelumnya Reborn. Atau yang disebut dengan Innova Barong tuh biasanya ya. Disini kamu bisa upgrade stir kamu menjadi tipe yang sini. Disini kita langsung upgrade-nya naik ke Innova Reborn tipe yang G. Nah, untuk Innova Reborn yang tipe G menurut aku pribadi ini sudah cukup ya. Untuk stirnya ini sudah cantik banget. Sudah pasti kelihatan beda jauh dari stir Innova kamu yang lamanya. Tenang aja, untuk pemasangannya itu pastinya aman. Disini teknisi kami sudah sering banget untuk pasang. Jadi kalau misalnya kamu mau upgrade itu ya, itu udah gak perlu worry lagi nih guys. Pokoknya udah dijamin aman banget. Untuk stirnya sendiri, ini dilengkapi dengan tombol. Ada di kanan dan ada di kiri. Ada untuk di bagian remote sharingnya. Terus kemudian untuk di bagian yang nantinya support. Untuk yang digital ya, itu juga support juga bisa. Juga bisa pakai. Oke, terus kemudian gak lain dan gak bukan lagi. Kita masih masuk ke dalam golongannya Toyota dulu ya. Disini aku punya stir untuk Fortuner. Gak nanggung-nanggung, stir Fortuner tipe yang paling tertinggi nih. Yang tipenya GR, aku juga punya. Disini langsung kita lihat aja. Ada stir untuk Fortuner GR. Untuk stir Fortuner GR ini juga cantik banget. Soalnya dia tuh ada panel wood-nya. Nah, untuk panel wood-nya tuh hampir sama warnanya seperti yang Innova tadi. Tapi untuk yang Innova yang tadi, itu kan agak sedikit lebih gelap ya. Kalau misalnya yang ini agak lebih terang sedikit nih. Nah, lihat cantiknya yang dari si GR-nya ini dilengkapi dengan logo GR. Terus kemudian pastinya lagi untuk di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu dilengkapi dengan tombol. Dan untuk yang digital, untuk yang speedometer-nya digital, disini kita bisa menggunakan yang pilihan yang ada disininya nih. Nah, untuk remote steering ini pastinya berfungsi. Terus kemudian untuk si GR-nya sendiri, itu dilengkapi dengan emboss tulisan GR. Ada warna merah, ada warna hitamnya, dan ada tulisan GR-nya warna silver. Untuk stir-nya sendiri, ini ada dua tipe. Untuk Fortuner, jadi untuk Fortuner itu ada yang tahun 2016 sampai 2022 ya. Itu ada dua tipe, ada yang TRD, ada yang VRZ gitu. Terus kemudian ada juga yang tipe GR. Nah, untuk kamu, ini banyak banget pertanyaan-banyak yang nanya. Kalau misalnya kita upgrade dari Kijang, kita juga sudah pernah upgrade dari Kijang yang paling lama. Kijang yang tahun 1997-1996, itu sudah banyak banget di toko yang upgrade menggunakan stir punyanya Fortuner GR. Nah, untuk stir Fortuner GR sendiri, itu memang kelihatan cantik banget. Soalnya untuk dari handgrip-nya, itu penampilannya itu beda banget. Untuk dari handgrip-nya, dia itu lebih besar. Untuk diameternya pastinya lebih keren. Nanti bakalan aku tunjukin di bawah, untuk deskripsi link di bawah, yang sudah banyak banget menggunakan stir Fortuner GR untuk Kijang. Nah, bayangin aja, pertama itu ada dari Kijang Kotak, Kijang Grand, ada juga Kijang Kapsul. Sudah banyak banget yang menolak. Apalagi untuk Avanza juga sudah ada yang menolak tua menggunakan stir punyanya Fortuner GR ini. Untuk stir Fortuner GR pastinya dilengkapi dengan kulit dan FYI ya guys ya. Yang tadi juga ini dilengkapi dengan SRS airbag. Jadi untuk SRS airbag-nya itu masih ada, tetap berfungsi. Tenang aja, nggak bakal ngeganggu fungsional utama dari mobil kalian, yaitu dilengkapi dengan airbag. Di sini dilengkapi dengan airbag, semuanya itu adalah barang original. Oke, untuk Fortuner GR sendiri, ini nggak beda jauh dari Fortuner yang sebelumnya, cuma ketambahan ada logo GR-nya yang membuat mobil itu lebih keren. Untuk di belakangnya, di sini aku punya temannya, yaitu Fortuner, tapi tidak dilengkapi dengan tulisan GR. Soalnya kan tergantung selera nih ya, ada yang mau ada logo GR-nya, ada yang mau polos juga, tenang aja. Kita menjawab kombinasi kalian, kalian mau yang mana, di sini kita punya beberapa pilihan untuk kalian nih guys. Nah, untuk stir Fortuner-nya sendiri, itu bisa dipakai juga untuk mobil-mobil yang lainnya. Jadi kalau misalnya kamu yang punya Innova tahun lama, kamu bisa menggunakan yang ini. Jadi kalau misalnya kamu Innova ya, kamu mau merubah ke yang tipe Ribbon ini juga bisa, kamu mau merubah ke tipe yang Fortuner juga bisa. Atau kamu mau langsung merubah ke Fortuner, eh sorry, atau kamu mau langsung merubah ke Innova yang tahun 2022, yaitu untuk dari Zenith. Di sini kita juga punya, untuk dari Zenith punya dari All New Foxy juga. Jadi di sini untuk All New Foxy atau Zenith, di sini kita bisa menggunakan stir model terbaru. Ini modelnya baru banget, barangnya anget banget, baru masuk. Nah, untuk stirnya ini juga cantik banget, aku baru lihat, memang agak sedikit lebih beda tampilannya daripada Innova yang sebelumnya. Untuk stirnya dari si Zenith tahun 2022 sendiri itu guys, itu tampilannya memang beda banget, konsepnya lumayan berubah total untuk di bagian remote-nya. Nah, jadi untuk di bagian stirnya, itu yang kalau misalnya Innova biasa, untuk di bagian V bawahnya, itu belum dilengkapi dengan beberapa aksesori seperti ini, tapi kalau misalnya sekarang, itu sudah seperti punya Fortuner. Jadi kalau misalnya punya Fortuner, itu kan di bawahnya itu agak sedikit begini, untuk bagian V-nya ada silver-silvernya. Nah, untuk konsep yang terbaru, untuk punya Zenith tahun 2022, ini sudah dilengkapi dengan silver-silver seperti ini, yang jadi kombinasi sekarang itu ada dua. Ada warna hitam dan ada warna silvernya. Kalau misalnya untuk yang lama, itu dia kan yang mungkin menjadi ciri khas untuk Innova, itu adalah untuk di bagian panel wood-nya, untuk di bagian firnya. Tapi sekarang untuk tahun 2022, sekarang sudah tidak menggunakan panel wood lagi. Kita bisa lihat, di sini dia langsung menggunakan semuanya itu kulit. Kulit dilengkapi dengan jahitan, jadinya untuk sekarang mungkin untuk konsep klasiknya itu sudah berubah. Jadi sekarang itu menjadi lebih sporty lagi. Tapi tenang saja, untuk di bagian jahitan-jahitannya masih tetap ada. Di sini kita punya yang menggunakan jahitan warna orange. Nah, jadi untuk kamu yang punya interiornya itu warna hitam, warna silver, warna apalagi itu ya, itu masih masuk kalau menggunakan setir yang ini, karena untuk warnanya itu juga cantik banget. Oke guys, jadi di sini untuk setirnya Fortuner, ada untuk setirnya Innova juga ada. Jadi aku di sini punya beberapa setir untuk kamu yang punya Toyota. Tapi bisa nggak di aplikasiin untuk sedan? Tenang saja, ini bisa juga di aplikasiin untuk sedan. Jadi kalau misalnya kamu yang punya sedan Camry, Sios, terus kemudian masih banyak sedan yang lainnya lagi, untuk Yaris juga bisa, bahkan untuk Yaris, bahkan di sini kita juga bisa upgrade setirnya menjadi setir yang lebih kekinan. Tinggal kamu pilih saja, kamu punya setir Fortuner atau menggunakan setir punyanya Innova ini. Nah, jadi untuk keduanya itu sama-sama cantik, tapi tergantung nanti selera dari kamu saja. Dan yang lebih klasik lagi, untuk kamu yang suka klasik nih ya, kamu bisa menggunakan setir punyanya Innova TPG, karena untuk di bagian hand grip bawahnya itu memang sedikit lebih berbeda, dia nggak cembung ke depan. Kalau misalnya yang ini, tampilannya dia itu agak sedikit lebih rata, sedangkan kalau misalnya punyanya Innova yang terbaru, yang tahun 2022, dia itu agak sedikit cembung ke depan untuk di bagian SRS airbag-nya. Tenang saja, lagi-lagi aku nggak bakalan bosan untuk nyepen ke kamu, untuk setirnya ini dijamin Yaris 100%, terus kemudian dilengkapi juga dengan SRS airbag. Jadi pastinya dijamin aman, bakal kembali seperti semula ya. Nah, untuk setir-setirnya ini, untuk konsepnya Innova tahun 2022, hampir sama seperti Fortuner, mungkin agak sedikit nyontek-nyontek atau ngintip-ngintip untuk punya Fortuner, cuma bedanya, kalau misalnya punya Fortuner, even yang tahun 2022 pun, itu masih menggunakan yang panel wood untuk di bagian atasnya nih guys. Jadi untuk kamu yang mau cari sporty, kalau misalnya boleh aku lemahkan... Jadi kalau misalnya kamu mau yang cari yang sporty, aku bisa rekomendasiin ke kamu, kamu bisa menggunakan setir Zenek tahun 2022 atau punya All New Fox ini. Kalau misalnya kamu mau cari yang klasik, cari yang kekinian, kamu bisa menggunakan yang tipenya Innova, yang tipe Ribbon, tipe G, atau menggunakan yang punya Fortuner. Di sini Fortuner ada dua ya tipenya, jangan lupa ada yang tipe GR, ada juga yang tipe VRZ. Nah, sudah kita kupas semua tentang setirnya punyanya dari Toyota ini. Sekarang kita main, karena aku juga masih punya setir yang lain, yaitu untuk punyanya Mitsubishi. Di sini kita punya setirnya Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 2022 yang terbaru dong pastinya. Untuk setirnya juga nggak kalah ganteng, nggak kalah cantik, di sini kombinasinya langsung dua warna two tone color. Nah, untuk setirnya di sini, itu dilengkapi dengan ada audio steering pastinya, terus kemudian untuk yang setirnya digital, untuk yang sudah digital ya, untuk di bagian stupidometernya, di sini kamu bisa menggunakan setir yang ini. Nah, ini sudah banyak banget juga, sudah ada yang ganti juga untuk Triton lama, untuk Pajero lama, itu yang paling best seller banget nih. Jadi kalau misalnya kamu yang punya Mirage, punya Triton, terus kemudian punya apa lagi ya, Pajero Outlander, dan masih banyak Mitsubishi yang lainnya, kamu bisa menggunakan yang tipe 4x4 Dakar seperti ini. Walaupun kamu yang mobilnya bukan 4x4 Dakar itu ya, kamu tetap bisa upgrade menggunakan setir yang two tone color seperti ini. Nah, untuk setirnya sendiri, itu juga cantik banget karena dia itu semuanya itu full kulit ya, full leader. Mungkin di sini kita bisa lihat perbandingannya, untuk yang tahun 2022 yang paling terakhir ini, untuk setirnya mungkin sudah menggunakan yang bahan kulit seperti ini semua ya. Perbandingannya kita bisa lihat untuk punya Pajero Dakar Sport 4x4 ini, dilengkapi dengan yang ini ya, dibandingkan dengan yang Innova Zenik tahun 2022 ini, sudah menggunakan kulit untuk semuanya nih guys. Nah, untuk konsepnya punyanya Pajero tahun 4x4 2022 ini, dia mungkin konsepnya itu lebih ke sporty, dan lagi-lagi di sini juga dilengkapi dengan SRS airbag, dan ada logo segitiga berliannya untuk di bagian tengah menggunakan warna krum. Di sini juga lagi-lagi setirnya itu ori ya. Nah, untuk two tone color-nya sendiri itu ada warna silver, terus kemudian ada warna krum, ada warna hitam. Jadi mungkin dia itu ada ketiga kombinasi warna ya. Yang pertama ada warna krum-nya, terus kemudian ada warna silver-nya, dan ada warna kulitnya juga warna hitam. Nah, untuk jahitannya di sini menggunakan yang warna hitam juga. Oke, jadi kalau misalnya kamu yang lagi cari setir, kamu mau menolak tua untuk Mitsubishi kamu, juga bisa kamu bisa menggunakan yang punyanya Pajero 4x4 ini. Terus kemudian untuk kamu yang punya Honda ini sekarang nih, aku juga punya setir buat kamu. Di sini kita mempunyai setir untuk Honda HR-V yang tipe Prestid nih. Nah, cantik banget untuk si Honda-nya ini, karena dia dilengkapi dengan two tone color juga, dan lagi-lagi ada jahitannya juga. Untuk jahitannya di sini warna benangnya itu agak coklat ke muda-mudahan kayak gitu. Terus kemudian dia itu ada two tone color, cuma untuk warnanya itu nggak terlalu banyak, seperti punya Pajero tadi. Kalau misalnya punya Pajero tadi, dia two tone color-nya itu ada warna krum-nya, untuk list-nya untuk di bagian dekat, untuk bagian SRS airbag-nya. Terus kemudian ada warna silver juga, untuk di bagian audio steering-nya. Nah, bedanya kalau misalnya punya Honda HR-V Prestid ini, sekarang menggunakan two tone color, cuma nggak ada warna krum-nya. Perbedanya cuma di situ, untuk audio steering juga ada, terus kemudian untuk cruise control-nya juga ada. Jadi kalau misalnya mobil kamu support dengan cruise control, di sini tetap bisa menggunakan cruise control-nya guys. Jadi walaupun kamu itu hitungannya upgrade steer, tapi untuk keamanan kita pasti kita perhatikan. Terus kemudian yang kedua, untuk kenyamanan kamu berkendara juga harus tetap diperhatikan, yang di mana untuk beberapa fungsionalnya dari remote steering-nya itu tetap ada. Ada lagi nih guys, kalau misalnya kamu itu belum punya audio steering, nah untuk masih yang pakai standar-standar itu ya, nanti kan gini ceritanya nih, misalnya kamu itu punya Honda Jazz tipe lama, tapi belum ada audio steering-nya. Nah gimana sih C, kalau misalnya aku belum punya audio steering, nanti steer-nya nggak bisa kepake dong. Jawabannya tetap masih bisa ya. Jadi yang pertama, kamu harus ganti dulu head unit Android kamu menjadi head unit Android yang support, terus kemudian baru deh upgrade remote-nya. Jadi untuk dari steer-nya, itu sekarang sudah bisa menggunakan yang Vipa remote steering. Jadi kamu tuh upgrade-nya tuh lebih keren lagi. Yang pertama adalah upgrade head unit kamu, yang awalnya standar, yang belum ada apa-apanya. Kalau misalnya Honda Jazz biasa tuh kan masih menggunakan yang tipe standar banget tuh. Atau nggak, jangan Jazz deh, kita lihat perbandingan yang lain. Ada juga Innova. Nah Innova tuh kan masih standar dan masih polos banget. Di sini kalau misalnya mau upgrade yang tipe yang ada dalam steering-nya, bisa nggak C, Innova kun, Innova tahun 2007 nih. Bisa ya jawabannya. Jadi kamu bisa tetap menggunakan steer yang model terbaru ini, yang ada audio steering-nya, dilengkapi dengan head unit Android. Pastinya lebih keren lagi untuk di bagian interior dalam kamu. Jadi kalau misalnya kamu upgrade, itu nggak nanggung-nanggung guys. Soalnya upgrade-nya tuh langsung. Di sini pilihannya tuh banyak banget. Dan untuk kamu yang mau lihat-lihat, itu bisa aja langsung mampir ke Siner Galaxy Farage yang ada di Gunung Malang. Untuk kamu yang mau aksesoris yang lainnya juga ada. Untuk kamu yang punya pertanyaan, boleh langsung komen aja di bawah. Atau yang mau tanya-tanya, bisa langsung hubungi nomor WA admin kami. Nomor WA-nya sudah aku santumin juga di bagian bawah nih. Nanti bakalan aku spiliin lagi beberapa hasil pemasangan. Kalian mesti tetap pantengin terus. Keep update untuk beberapa video dari kami. Karena untuk beberapa update-annya itu pastinya membuat mobil itu terlihat lebih keren lagi. Apalagi untuk di bagian interior dalamnya. Jadi guys, untuk kamu yang mau upgrade Innova, Pajero, Triton, Mirage, Outlander, dan masih banyak mobil yang lainnya lagi. Untuk Honda juga bisa. Langsung aja hubungi nomor WA admin kami. Atau kamu yang mau tanya-tanya nih guys. Mau langsung lihat barangnya? Langsung aja yuk mampir ke toko. Soalnya kalian bisa lihat sendiri. Untuk steernya tuh kombinasinya tuh banyak banget. Dan ready stock semuanya ya. Dan dijamin untuk pemasangannya aman. Dan barangnya tuh ori 100% original. Dilengkapi dengan SRS airbag. Yang pastinya kita mengutamakan kenyamanan dan keamanan kamu selama berkendara. Thank you for watching. Dan bye-bye. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. っちゃ voilà. Yeah. Is he told? Bye-bye. Bye-bye. Why the hell?